Bicara tamu ucap amin, viral majikan dari Arab Saudi datangi pernikahan ART-nya di Indonesia, bawa uang 10 ribu rial. Seorang majikan dari Arab Saudi datangi pernikahan asisten rumah tangga ART-nya yang berlangsung di Indonesia. Art tersebut diketahui sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun pada majikan terebut. Selama menjadi TKW, siapa sangka wanita yang akrab di sapa bibi Mary tersebut mendapat perlakuan baik dari keluarga majikannya. Bahkan di hari bahagianya itu, putra majikan yang sudah dirawatnya sejak kecil ikut datang sembari memberikan hadiah berupa perhiasan emas berupa kalung mewah. Ia membawa kalung emas dari Arab Saudi dan memakaikan ia langsung kepada ART-nya. Tak cuma kalung emas pria asal kota Asa Arab Saudi ini juga turut membawa hadiah berupa 10 ribu rial untuk ART-nya. Kurang lebih sama setara 42 juta jika dirupiahkan. Dan keseruan majikan yang ikut menghadiri pernikahan ART-nya itu viral di media sosial salah satunya diunggah akun Ed Unikinvolt Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Dalam video tampak acara pernikahan yang diselenggarakan secara sederhana di sebuah rumah. Menariknya dari sekian banyak tamu yang berhadir, tampak seorang pria datang dengan mengenakan jubah khas Arab Saudi atau bis lengkap dengan sorban yang menutupi kepala. Rupanya pria tersebut adalah majikan sang mempelai wanita yang sudah dirawatnya selama puluhan tahun. Selain datang untuk mengucapkan selamat, pria Arab tersebut juga membawa hadiah berupa perhiasan emas kepada kedua mempelai. Uniknya setiap pria Arab tersebut berbicara, para tamu yang berhadir selalu menyautnya dengan ucapan Amin Bak sedang berdoa. Apa sih dikira doa? Ada-ada aja orang kita, tulis akun tersebut. Bukan berdoa, rupanya pria Arab tersebut sedang menceritakan kedekatannya dengan bibi Mary yang sudah dianggapnya sebagai ibu kedua. Kemeriahan acara pernikahan itu pun semakin terasa saat pria itu membagikan lembaran uang sebagai saweran ketika sedang asik berjoget. Terima kasih telah menonton!